Banding dengan Bayang Gareng 60 gol, kemudian Bali United Dasyat 73 gol, PSM Makassar 61 gol, Madura United 57 dan Persib. Radio TV One Pul Gadung kamu ucapkan selamat menyertikan. Terima kasih Andi ini yang sangat super semangat dalam match week ke-34 lagi bagi Persib Bandung dan juga perserui-serui. Luar biasa pengospir yang tersaji, atraksi dari Boboto yang hadir dengan nominasi warna biru putih. Pemperhelatan Liga 1 Indonesia musim ini. Dua kampan, Jutte dan juga Arthur Barrios Puanai. Borneo beberapa waktu yang lalu, tanpa Asian tentunya, ada tiga tim atau tiga pemain. Baung Bandung ingin mempersembahkan tiga angka di hadapan Boboto dan line-up yang disiapkan oleh Agus Yuwono, perserui-serui. Penahir dari Wasib Davari sebelum meniupkan fluidnya dalam match week terakhir di Gojek Trevoloka Liga 1 langsung dari Stadion Sijalah Harupat. Di pura-caya pura, merasakan senitnya, persaingan juga di tapan bawah bersama serui dan sebuah umpan berbahaya tadi dilepaskan. Umpan kaki kiri berbahaya kali ini, memasuki area kontak penalti, ada kontak di sana namun tidak cukup bagi Wasib Davari meniupkan fluidnya. Bola kali ini dikuasai oleh Febri Haryadi, tusukan mauter di Febri Haryadi, umpan berbahaya, ada kontak dengan penjaga jawang. Tepat keluar menyambut, crossing yang sangat matang sebenarnya bagi Ezekiel. Ini dia, bisa kita bayangkan jika boleh. Matsulaga Soehi kali ini, umpan berbahaya. Kembali, yang menjadi target adalah Maung Timo. Satu arah dari kiri, dari kanan, bahkan beberapa kali mereka berhasil menempatkan bola dari sisi tengah. Berikan tekanan kali ini bergerak masuk, Matsulaga Soehi! Sudah sangat baik tadi, di kanan bertahan dari Persiru, di mana ada Matsunaga di situ. Dan dengan 2-3 sentuhan, Matsunaga dengan nasib Persib Bandung, maka Persiru yang lolos tadi. Dari kali ini sebuah ruang, didapat Persib Bandung nomor sepak pojok, Lukas Mandoen. Riu Taro! Membetul dia jawang, upaya heading dari Riu Taro tadi. Kanan dari penjaga jawang Nasir, sangat apik. Aksi heading yang dilepaskan oleh Riu Taro Karube tadi. Maling tidak, 3 crossing yang sama. Yang dilepaskan pemain Persib Bandung memang terlalu dalam. Dibikinlah akhir dari pertandingan babak pertama. Wasil sudah menyerupkan fluid tadi. Kamu ucapkan selamat menyaksikan. Terima kasih, Andi. Riu Taro Karube, konsentrasi penuh. Riu Taro Karube! Bagi pemain depan mereka, Mariando Turut Mabin. Iya, Andi. Ini yang saya sebutkan beberapa detik yang lalu. Bahwa tim kedua yang langsung ke gawang bisa dipastikan berbahaya bagi gawang lawannya. Dan ini yang pasti luar lainnya. M. Nasir tidak menjawabkan tugas yang baik. Dan Ronaldo Messino tadi. Sebuah sepakan datang berbahaya. Ronaldo kembali. Bili. Serangan balik Persib Bandung terlepas. Bili. Luar biasa. Aksi dari Bili. Pasuknya di otak meneliti. Sergapan cepat. Dan berikutnya ada sliding challenge lagi yang akan dilewati. Namun, sergapan yang sangat jitu. Dilakukan oleh Anas Fitranto. Luar biasa. Bawa keunturan hujan di Stadion Sijalak Harupat, Soreyang, Bandung. Luar biasa kesempatan ini. Ini mungkin yang dicari oleh Emerald Abul. Kali ini kembali peluang. Didapat oleh Perseru Serui. Mainan di Stadion Sijalak Harupat. Oh, ini dia yang menarik. Pelanggaran menghadap bola. Momen yang krusial bagi Perseru Serui. Ryutaro! Oh, oh, oh. Untuk sementara, menjadi pahlawan. Bagi cedera si Jinga yang mampu unggul. Mengejutkan. Menggungkam Stadion Sijalak Harupat. Dengan berseru-serui. Kemudian percobaan yang kedua ini dia. Melakukan hal yang sama. Namun, kali ini. Sehingga membuat aliran bola spin begitu cepat. Sehingga M. Nasir tidak mampu memblok bola yang sudah sangat-sangat deras. Dialirkan oleh Ryutaro Karube. Sintiwashi! Injak gas penuh dari Laskar. Ataupun pasukan cenderawasi Jinga di Stadion Sijalak Harupat. Drama. Siapa menyangka? Skor akan berubah. Untuk bisa menjauh dari Semen Padang, akhirnya terbukti. Dan ini dia, Escobar. Sebuah nama yang sangat jarang kita sebut. Gawang Nasir menciptakan gol kedua bagi Perseru. 0-2. Skor saat ini. Masih juga belum bisa mengetarkan jalan dari Anas Fitranto. Upaya dari Rafa Maitimo. 2-second gol jatuh kepada Rafa Maitimo. Sapuannya belum bisa diarahkan menuju target Gawang dari Anas Fitranto tadi. Dia akhir dari pertandingan kali ini. Drama luar biasa dari Gojek Tramolongka Liga 1. Survival Sunday. Berakhir dengan kemenangan 0-2. Cahaya cinta telah menerbangkan. Melangkinkan kehidupan kedua. Mungkin itu cari wadah datang.